Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Hujan yang sedang turun dari langit memang tidak pernah memilih tempat untuk dibasahi Tetapi air yang sudah jatuh dari langit selalu mencari tempat yang lebih rendah Agar dapat terus mengalir, fleksibel dan dapat menyelesaikan dengan wadah apapun Anugerah Tuhan memang diberikan untuk semua makhluk di muka bumi tanpa terkejuali Tetapi hasil dari sebuah pekerjaan yang sama selalu berbeda Hal ini disebabkan karena keyakinan, keikhlasan dan kesabaran seseorang juga pasti berbeda Ketika air semakin banyak maka alirannya pun semakin besar dan mempunyai kekuatan yang mengerikan Sama halnya seperti nafsu dan amarah yang dapat menjerumuskan seseorang Kedua sifat itu tidak boleh diterapkan dalam merawat tanaman Misalnya ketika tanaman sudah subur berbuah banyak Kita berikan pupuk yang sebanyak-banyaknya dengan harapan dapat tambah subur dan berbuah semakin banyak Tetapi tindakan itu dapat merugikan bro Tanaman bukannya tambah subur dan berbuah banyak tetapi dapat mati karena tidak kuat Maka segala sesuatu itu ada kemampuan dan ukurannya Jadi kita harus memberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman Hari ini tanaman capek kita sudah berumur 135 hari setelah pindah tanam Berbagai masalah telah kita lewati dengan kesabaran dan keyakinan Seperti tanaman yang dulu kerdil, pertumbuhan terhambat Kita edukasi dengan pemberian dua hormon dan pemupukan susulan Untuk menumbuhkan tunas-tunas yang baru Kondisi sekarang sudah sangat jauh berbeda Pertumbuhan tunas sangat cepat Bunga tumbuh dengan serempak dan berbuah sangat banyak Hari ini kita akan mengedukasi cara meracik pupuk abesemik Dengan komposisi yang berbeda untuk memaksimalkan bunga dan buah Pupuk yang pertama adalah KCL mahkota 4 kilo Kandungan 60% kalium Harganya per kilo 18 ribu Jadi 4 kilo sama dengan 72 ribu Kita masukkan ke ember yang pertama bro Seperti ini Satu kilo Dua kilo Ini dua kilo bro Jadi empat kilo Kemudian kita aduk sampai hancur bro Kemudian pupuk yang kedua adalah partipos 4 kilo Harganya 4 ribu kali 4 sama dengan 16 ribu Kita masukkan ke ember yang kedua Kita aduk lagi Sampai hancur Dan yang terakhir yang ketiga adalah boron MG Kita pakai merek Grand Samp Kandungan boron 60% Kita aduk lagi Setelah ketiga pupuknya kita larutkan dengan air Kita satukan ke dalam satu tempat bro Yang pertama adalah pupuk boronnya Ini warnanya Orang seperti orson Kita satukan di sini Orson Jadi ingat hari raya bro Kemudian yang kedua Kita aduk dulu Yang ini hitam Kartipos Mantap Iya Inilah besemik yang dengan komposisi berbeda bro Atau kita kenal dengan pupuk Ceset-seet Tambahkan air sampai penuh bro Oke Jadi total uang yang kita gunakan Untuk pembuatan pupuk ABC Mix 9 kilo Adalah 113 ribu Cara penggunaannya Untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter Kita pakai 5 gelas bro Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian kita tambahkan air sampai penuh Langkah selanjutnya Kita kocorkan Atau siramkan Ke setiap lubang Satu gelas bro Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Bisa langsung bubrok Dua arah Seperti ini Pemupukan susulan dengan cara dikocorkan Akan Diserap langsung oleh tanaman Dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman Kita ambil sampel pupuknya bro Untuk kita uji kandungannya Kita taruh sini dulu Oke Kita menggunakan alat yang dinamakan TDS Kita hidupkan dulu alatnya bro Nol ya Oke Kita masukkan ke dalam pupuknya Oke Iya Enam Cet Bentar bro Iya Enam lima tiga kali sepuluh Ya Enam ribu Lima ratus tiga puluh ppm Ppmnya cukup tinggi Dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman Di fase generatif Yang sudah membawa banyak buah Mantap dan hemat Kemudian untuk menjawab komentar dari teman-teman Yang banyak sekali bro Tentang cara mengandalkan rumput atau gulma Di sela-sela tanaman cabai Hari ini juga kita akan mengedukasi Sebuah metode untuk membunuh gulma Dengan cara yang hemat Aman, cepat Hemat tenaga, waktu, dan biaya Jadi disini kita punya dua harapan Yang sama-sama kuat bro Yang pertama adalah rumputnya mati Dan harapan yang kedua Tidak terjadi masalah dengan tanaman cabai Yang pada saat ini sedang dalam kondisi bagus-bagusnya Artinya sudah berpuas sangat banyak Untuk mengatasi hal itu Kita pakai herbicida supretok Bahan aktif para kuat di klorida Merupakan herbicida kontak Tidak main-main disini bro Jadi perlu penanganan khusus Dan metodenya nanti caranya bagaimana Ikuti saja Untuk dosisnya kita pakai 125 mili bro Ini tutup ini kalau penuh 100 Sampai penuh full bro Oke Kemudian kita tambahkan 25 Kita cuci dulu Kemudian kita aduk bro Sampai tercampur sempurna dengan air Pelan-pelan saja Ke kanan dan ke kiri Mengikuti arus Oke Kita masukkan ke dalam tank itu Set Asli ya warnanya Kita tambahkan air sampai benar Tidak usah dicampuri Apa-apa bro Cukup ini saja Caranya seperti ini bro Yang pertama Lakukan penyemprotan di sore hari Pada saat angin berhembus Tidak terlalu kencang Karena angin yang berhembus sangat kencang Dapat membawa herbicida Yang kita semprotkan Menempel pada daun Dan menimbulkan kerusakan Yang kedua Besarkan sepuyurnya Jadi air yang keluar itu seperti grimis bro Yang ketiga Jangan terlalu tinggi Mengangkat setiknya Jadi Selalu dekat dengan tanah Seperti itu Dan yang keempat Yang paling utama adalah Kita berdoa dulu Karena kita sudah berniat Membunuh rumput Jadi kita mohon kehalalan Dan Ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa Seperti ini Kita praktekan bro Bismillahirrahmanirrahim Ini kan Air yang keluar seperti grimis bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!